Bahwa di dalam persidangan juga pun hakim sampai menanyakan, kamu sebagai anggota BRIMOB pendidikannya di waktu kosek, pendidikannya itu dalam menerima perintah itu untuk menganalisa atau mengatur strategi? Tidak. Nah ini kan sebenarnya sudah terungkap ya di persidangannya yang menariknya. Bahwa kita harus klasifikasi terkait dengan terdakwa gitu loh. Kita tidak bisa menyamaratakan Richard Eliezer dengan figur yang lainnya yang menganggap bahwa perintah itu harus dia tolak, perintah itu dia bisa hindari, perintah itu. Karena pendidikannya seperti itu Mas Bayu. Inilah dia dididik seperti itu, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pasukan. Nah dalam menerima perintah dia tidak bisa menganalisa atau tidak bisa mengatur strategi. Karena dia dididik seperti itu. Nah terkait hal-hal seperti ini tentunya Majelis Hakim akan melihat ya. Kemudian kan Ali yang kita sudah hadirkan bahwa dari Reza Indragiri sampaikan kan dari teori Milgram. Bahwa berada dalam satu ruangan, kemudian ada faktor seragam. Karena memang fakta persidangan Ferdisambu waktu itu pakai seragam. Di mana seragam itu lengkap uniform. Jadi daya tekannya itu ada di situ, ketakutannya ada di situ, tidak mungkin. Jadi saya pikir begini. Bahwa saya sempat mendengar mantan Hakim Agung ya menyampaikan bahwa Richard Eliezer itu bisa menghindari, nembak di kaki, bisa memilih. Tidak bisa. Hal-hal seperti itu, fakta persidangan saja. Saya tanyakan kepada saudara Ferdisambu, Ferdisambu sampaikan. Waktunya terlalu cepat. Jadi tidak bisa. Itu saja pun Ferdisambu sampaikan. Tetapi ada pihak yang mantan Hakim Agung itu sampaikan. Dia bisa memilih dong, nembaknya di kaki, nembaknya di mana. Itu tidak bisa seperti itu. Kita coba, ini kita coba nalare. Kemudian kan dia bisa menghindari perintah tersebut. Kemudian tembak tidak mematikan. Karena fakta persidangan, waktunya itu terlalu cepat. Dan kemarin sampai Majelis Hakim ketika datang di TKP, itu berjalan kaki Mas Bayu. Dari rumah Saguleng ke rumah Dunai 3. Kami berharap dengan berjalan kaki itu, Majelis Hakim bisa menghitung waktu tersebut. Bahwa waktu tersebut sangat pendeng. Dan Richard Harrison yang dipanggil terakhir, kemudian mereka pergi ke rumah Dunai 3. Nah, fakta-fakta seperti ini sebenarnya sudah terungkap. Dan sekali lagi ya, tanpa mendahului ya. Tetapi kami berharap bahwa proses penegakan hukum ini tidak bisa disamaratakan dengan para pihak yang lainnya. Yang cara berpikirnya tidak bisa. Karena seorang figur dari seorang Barada Richard Elisa Kuliang Lumio sudah kita sampaikan ke persidangan. Kembali lagi, terkait dengan tuntutan hari ini, kami harapkan yang terbaik. Kami sudah mengobrol sama keluarga, keluarga sampaikan dalam hal ini berdoa. Kemudian selanjutnya, kita menghormati proses hukum yang berjalan. Dan semoga ini menjadi titik baik untuk proses penegakan hukum bahwa seorang justice collaborator dihargai di dalam proses penegakan hukum yang sekarang dan kedepannya nantinya. Seorang mau menjadi justice collaborator. Gitu mas baik. Nah, hari ini masih tuntutan dari jaksa penuntut umum, Prof. Suparji. Dan apapun itu tuntutan dari jaksa penuntut umum, bukanlah keputusan akhir. Keputusan akhir nanti pada waktu putusan atau fonis dari majelis hakim. Tapi seberapa penting dalam sebuah persidangan begini, tuntutan dari jaksa penuntut umum harus kita ikuti. Dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalannya sedang yang cukup lama. Prof. Suparji. Ya, pertama, saya kira setuju dalam konteks hukum pidana kita. Ada kemungkinan putusan itu bebas karena tidak terbukti ya. Bisa kemudian lepas atau kemudian terbukti ya. Nah, pada sisi yang lain memang ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Berupa alasan pemenar atau kemudian alasan pemaaf. Nah, tapi demikian harus kita jadi catatan penting bagaimana kita menempatkan sebuah perintah jabatan. Bahwa tidak-tidak nah bahwa ada hubungan pemberi perintah dengan pelaksana perintah. Bahwa kemudian yang kedua kemenangan pemberi perintah tadi adalah berdasarkan hukum publik. Dan kemudian perintah yang diberikan tadi adalah lingkungan kemenangan jabatannya. Nah, itu kemudian kita cermati. Nah, kemudian pada sisi yang lain betapa penting sebuah tuntutan, saya kira sangat penting. Pertama, tentunya menjadi dasar bagi terdakwa, bagi penasihat hukum untuk melakukan peledoi atau kemudian pembelaan. Nah, pada sisi yang lain juga menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil putusan nanti itu. Maka oleh karenanya bahwa sebuah tuntutan setidaknya berdasarkan dua hal, faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pala terdakwa. Dan pada sisi yang lain adalah faktor subjektif adalah berkaitan dengan kondisi subjektif pala terdakwa tadi itu. Apakah kemudian kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, dan lain sebagainya. Dari Mas Bayu, bahwa tuntutannya adalah satu titik komunikasi yang sangat penting setelah melalui proses penyidikan, proses pembuktian, dan maka pada sekarang inilah tuntutan yang sangat menarik untuk kita tunggu. Tentunya harapannya adalah mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang nanti kemudian akan keluar putusan sebagai mahkota, jadi seorang hakim. Ketika bicara tentang mahkota adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap dipandang, tentunya bagi pencari keadilan. Ya, kita dapat poinnya itu Prof Separdi bahwa kita harus mengikuti jalannya tuntutan. Dan saya sedikit mengajak kita semua untuk mengetahui apa yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Dari monitor yang kita lihat atau di layar televisi sekarang, tampaknya sudah hampir tiba. Sudah dibuka gerbang dari pintu samping pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ini biasanya akan masuk mobil tahanan dari, saya menduga dari Mabes Polri, berarti ini sudah kehadiran dari Richard Eliezer dan juga Irvan Midianto. Nah, ini sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sambil mengikuti gambar yang langsung kami hadirkan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan ini. Bung Roni, kapan Anda terakhir berbicara dengan Richard Eliezer sebelum hari ini? Iya, Mas Bayu, saya minggu lalu ya. Minggu lalu, ya. Iya, iya. Ada kabar atau sempat berkomunikasi mungkin walaupun melalui WA ataupun telepon, bagaimana kondisi kebatinan dari Eliezer untuk menghadapi hari ini, mendengarkan tuntutan Jaksa, Bung Roni? Iya, dia bisa berkomunikasi via handphone ya, Mas Bayu, karena kan Richard Eliezer itu. Oh iya, baik. Jadi, iya terakhir saya bertemu ketika saya berkunjung ke rutan, memberikan support semangat kepada adik kita ini, anak kita ini, supaya siap menghadapi tuntutannya. Dan dia sampaikan bahwa semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dia sudah lakukan yang terbaik, kemudian dia sudah memenuhi janjinya dalam setiap proses agenda persidangan. Dia sudah sampaikan sebenarnya apa yang diketahui, dan selanjutnya adalah berdoa sehingga Tuhan bisa mengetuk hati nurani para Jaksa penuntutmu. Sehingga keadilan bisa didapatkan untuk Richard Eliezer. Iya, Bung Roni kalau misalnya, Play Doi kan pasti akan disampaikan oleh Anda dan tim sebagai tim penasihat hukum Richard Eliezer. Kita berandai-andai, kalaupun misalnya ada hukuman penjara hari ini dari tuntutan Jaksa, saya berandai-andai, tapi cukup ringan. Anda tetap akan meminta bebas sedemikian rupa dalam Play Doi, Bung Roni? Iya, nanti kita akan lihat ya dinamika persidangan hari ini ya. Tentunya kami sudah menyusun Play Doi, kami sudah menyiapkan Play Doi, opsi-opsi kita sudah siapkan ya. Plan A, Plan B kita sudah siapkan Mas Bayu. Kita lihat sih hari ini nanti tuntutannya seperti apa. Tentunya karena waktunya ini pendek satu minggu, kami sudah menyusun Play Doi 21 minggu yang lalu. Seperti itu Mas Bayu. Saya minta izin, saya bisa dungguan karena saya harus persiapan tentunya Mas Bayu. Boleh, Bung Roni Talpesi, kami pamitkan Anda karena Anda harus segera mendampingi Richard Eliezer. Terima kasih, selamat pagi. Prof. Separji, makasih selamat pagi. Dan Prof. Separji masih tetap bersama kami, terima kasih di Breaking News Kompas TV. Ada hal-hal lain yang nanti akan kita sampaikan berkaitan dengan sidang hari ini terutama untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, yaitu tuntutan juga akan dibacakan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Putri Chandrawati. Sedikit saja sambil kita menyelesaikan gambar dan menunggu Richard Eliezer turun dari mobil tahanan nanti dari gambar yang dihadirkan di PN Jakarta Selatan. Sudah, dan ini suasana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat ini masih belum terlihat aktivitas, tapi persiapan pasti sudah berlangsung. Kalau begitu kami akan jeda sebentar dan akan kembali lagi dengan perbincangan dengan Prof. Separji Ahmad bersama di kesempatan ini untuk mengikuti atau menuju ke jalannya sidang pada pukul 10 nanti waktu Indonesia Barat. Kami segera kembali. Terima kasih. Sensasi Kota Penkul untuk peninginan saat olahraga. Eh, adek ngapain? Eh! Ma, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekulang lagi kan? Adek bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, adek mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluarga ku, aqua dulu. Ku ingin bersatu bersama, selamanya kita tegang. Sakit kepala menangkan hari kita dengan Bodrek. Lima oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantung. Bodrek, adiknya redakan sakit kepala di Indonesia. Hei, Van. Lagi gerak gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Gak gitu, ngilangin gerak. Beda kegiatan. Beda masalah. Beda counter pennya. Angatnya counter pen krim untuk rendahkan nyeri otok. Sensasi counter pen cool untuk peninginan saat olahraga. Nyeri otot, counter pen krim. Jika bengkak, kaku itu kejala peradangan. Empat formula aktifnya terbukti efektif rendahkan peradangan. Counter Pen PXM efektif untuk rendahkan peradangan. Dari counter pen. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyai ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Mi Sedap Kari Kental Spesial. Resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Dupar, duper kari. Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kini makin sensasional. Minya kenyal, kuahnya makin kental. Rasanya karinya makin spesial. Hmm, dari rumpah pilih. Ini yang gue suka. Misi Sedap Kali Kental Spesial. Resep.